Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah kisah Rasulullah SAW ketika mensedekahkan bajunya Satu hari seorang pengemis meminta sedekah kepada Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW memberikan sedekah baju kepadanya Pengemis itu sangat bahagia sekali Dan langsung pergi ke pasar untuk menjual baju yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang disedekahkan tadi Maka dengan cepat berkumpulah orang-orang dan semua ingin membelinya Seorang pengusaha kaya raya yang buta juga ikut menyuruh budaknya karena itu Untuk membeli baju Rasulullah SAW dengan harga berapapun Dan budak itu berhasil membelinya Seorang kaya raya yang buta itu berkata Ya Rab dengan hak Rasulullah SAW dan berkait baju yang suci ini Kembalikanlah pandanganku, kembalikanlah penglihatanku Kemudian dengan izin Allah spontan Orang buta yang kaya raya itu dapat melihat kembali Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah SAW dengan penuh gembira sambil berkata Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali Dan aku kembalikan baju ini sebagai hadiah dariku Masya Allah Semoga kisah ini bermanfaat teman-teman Ikuti perjalanan dakwah Kashyap dan Ciko hanya di Dongeng Kashyap Dongeng Madani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!